Selamat pagi adik-adik, pada kesempatan kali ini saya Dr. Pandi Ayuraya Kasih, saya dari Departemen Farmakologi, saya akan membawakan materi bentuk studiaan topikal pada dermatologi. Selain dengan melihat kuliah saya, saya harapkan juga adik-adik dapat mendapatkan materi, materi yang lebih memahami materi saya dengan melihat video-video yang sudah saya berikan, dan di akhir jangan lupa untuk mengikuti sesi proses. Topikal, terapi topikal seperti yang adik-adik tahu merupakan terapi yang paling sering ada di topik dermatologi. Jadi terapi topikal atau topikal itu berasal dari bahasa Yunani, kata topikos yang artinya berkaitan dengan daerah pembukaan, dan topos yang artinya lokasi atau tempat. Jadi topikal adalah obat yang dipakai di tempat lesi, itu dia terdiri dari dua, sat aktif dan sat pembawa, atau istilahnya dan nama lainnya adalah fekulum. Jadi pada era sekarang ini ada banyak sekali variasi sediaan topikal atau fekulum yang berbeda, sehingga kita sebagai dokter harus berhati-hati ketika meresepkan untuk penyakit-penyakit kulit. Tidak hanya untuk mendapatkan manfaat dari sat aktif yang sudah kita resetkan, tapi juga harus mampu memilih sediaan topikal yang tepat. Karena seperti yang kita tahu, faktor sediaan topikal itu sangat menunjang keberhasilan dari terapi kulit. Ada dulu penelitian yang membandingkan suatu sediaan lotion dan salep untuk penyakit kepala, penyakit kulit kepala, dan ditemukan ada banyak kasus yang drop out karena tidak nyaman dengan sediaan obat. Idealnya, sat pembawa yang baik itu mudah dibersihkan, tidak mengiritasi, menyenangkan secara kosmetik, dan bahan aktif atau sat aktif yang kita resetkan itu memang harus benar-benar berada di dalam sat pembawa, sehingga mudah dilepaskan. Klasifikasi pehugulum atau sat pembawa itu dibagi menjadi tiga, dibagi menjadi tiga itu berdasarkan jumlah komponennya. Yang pertama, monopasik. Jadi monopasik jumlah komponen cuma satu. Kita lihat yang warna merah, ada kris, powder, dan liquid. Kemudian, jika komponennya, jumlahnya dicampur, atau antara yang gris, ini atau namanya adalah salep ya. Salep dicampur dengan bedak, dia akan menghasilkan paste atau pasta. Kemudian, bedak dengan cairan atau dengan liquid, dia akan menghasilkan bedak kocok. Kemudian, salep dengan liquid, cairan, dia akan menghasilkan krim. Kombinasi dari ketiga ini disebut dengan tripasik. Contohnya cuma satu, yaitu adalah pasta peningin atau cooling paste. Ini adalah klasifikasi yang umum digunakan, yang nanti satu-satu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Slide berikutnya, tab berikutnya, di mana saya akan lebih banyak menampilkan tulisannya daripada gambar. Sebenarnya, ini akan lebih mudah kalian pelajari jika kalian praktikum, atau kalian melihat langsung di tempat. Tapi, berhubung karena hanya ada sesuatu untuk interaktor turning, maka ini hanya akan diberikan pada interaktor turning. Penting sekali adik-adik untuk mengetahui perbedaan dari mehikulum-mehikulum ini, karena kebetulan waktu saya UKDI, jadi saya UKDI itu tahun 2014, dan ini merupakan banyak sekali keluar soalnya. Jadi, ada-ada harus benar-benar bisa membedakan mana bedak, mana salep, mana cairan, atau mana krim. Oke, klasifikasi lain, selain yang monopasik, dipasik, dan tripasik, itu ada yang berdasarkan kelarutan dalam air. Ini hidropobik, berarti dia tidak larut air, contohnya adalah hidrokarbon, silikon, alkohol, skerol, dan sebagainya. Kalian bisa lihat di slide. Kemudian hidropobik ini yang larut air, sebagai golongan ester, poliester, poli-glycolic, larut air. Kemudian berdasarkan konsistensinya ada yang cair, solid, dan semi-solid. Cairan, ini merupakan komponen monopasik. Jadi, dia komponen yang utama. Kalau dulu waktu kita ISD atau kita IPA, kita belajar bahwa jenis benda itu ada pada cair gas. Kalau untuk terapi, bentuk sediaan terapi pada dermatologi, itu yang utama adalah bedak, cairan, dan talep. Jadi, cairan ini komponen yang utama ya. Jadi, bahan pembawa dengan komposisi air. Saya cukup dengan cairan jelas. Jika bahan pelarutnya murni air, disebut solusio. Jika bahan pelarutnya alkohol, ether, atau kloropong, disebut tinctura. Jadi, indikasi cairan tentunya pada penggunaan kompres ya. Ketutama kompres yang terbuka pada pasien dengan dermatitis eksudatif. Baik dermatitis yang sifatnya akut, ataupun kronik yang mengalami ekstraferbasi. Infeksi kulit akut dengan eritema yang mencolok. Nah, jadi efek kompres terbuka disini tunjukkan untuk pasok kontriksi. Yang berarti mengurangi eritema. Seperti eritema pada erisiklas. Sudah tahu kan erisiklas ya. Kemudian yang ketiga indikasinya adalah untuk ulkus yang kotor. Jadi, tunjukkan untuk mengangkat pus atau pusta sehingga ulkus menjadi berpis. Caranya ini pasti gampang sekali ya kalian lihat jenisnya. Coba mungkin kalian bisa lihat apa kira-kira yang bentuk sediaan topikal. Bentuk sediaan topikal kulit yang berupa cairan. Yang paling kering memang NACL ya. Yang untuk kompres, yang juga seperti cairan. Ya, memang dia orang buahkan bahan cairan. Next, bedak. Ini juga bedak komponen utama. Banyak sekali di kulit itu bentuk sediaan obatnya adalah bedak. Jadi, bedak ini merupakan sediaan topikal berbentuk padat. Terdiri atas talcum, kanetum, dan oksidum cincicum dalam komposisi yang sama. Oksidum cincicum merupakan suatu bubuk halus berwarna putih bertifat hidrofob. Jadi, dia tidak larut air ya. Karena tidak larut air, dia akan sulit masuk ke dalam kulit. Karena dia tidak padat ya. Penetrasinya itu sulit ya kalau bedak. Selain oksidum cincicum, kandungannya adalah talcum senetum. Dia merupakan suatu magnesium polisilikat murni yang sangat ringan. Nah, indikasi bedak adalah bedak dipakai pada daerah yang luas pada daerah lipatan. Oke, ini contohnya ya. Ada asid salisil palp. Bedak. Jadi, di sini sat aktifnya adalah asid salisil, berapa persen. Nanti kalian belajar menghitung persentasenya itu di praktikum peresepan dengan dokter spesialis kulit ya. Terus, jadi sat aktifnya asid salisil, sat pembawanya adalah bedak. Bedak, nanti kalian tulis ya. Salkum fenetum, oksidum cincicum, gitu di resepnya ya. Oke, apa sih indikasi bedak? Indikasi bedak adalah bedak dipakai pada daerah yang luas pada daerah lipatan. Oke. Komponen utama yang ketiga adalah salep. Jadi, sediaan semi-solid berbahan dasar lemak ditujukan untuk kulit dan kosa. Denis salep itu ada empat. Salep hidrokarbon, salep serat, salep yang dapat dicuci dengan air, salep yang larut dengan air, salep hidrokarbon. Dasar salep ini dikenal dengan dasar salep berlema. Karena kandungannya adalah vaseline album dan paraffin dikiridum. Jadi, kalau nanti kalian ingin meresepkan salep ya. Kalian tahu sat aktif yang kalian inginkan adalah asid salisil, misalnya seperti tadi. Kalau kalian tidak ingin menjadikannya bedak, supaya dia bisa penetrasi ke kulit, kalian ingin membuatnya disalep. Jadi, yang kalian tulis adalah asid salisil, misalnya 5%. Berapa gram, kulit? Itu kalian tulis. Bawahnya, kalau misalnya kalian ingin bedak kan, yang tadi ya, kalian buat oksidum, sususum, talcum, fenetum. Kalau kalian ingin salep, kalian buat enak vaseline album, di bawahnya berapa gram. Terus, kalian buat resepnya. Bagaimana cara buat resep dan campurannya? Nanti kalian belajar di talcumnya. Oke, jadi pada salep hidrokarbon, hanya sejumlah kecil komponen air dapat dicampurkan ke dalamnya. Sifat dasar salep hidrokarbon, sukar dicuci, tidak mengering, dan tidak berubah dalam waktu lama. Salep ini ditujukan untuk memperpanjang kontak bahan obat dengan kulit dan bertindak sebagai penutup. Dasar salep hidrokarbon terutama digunakan sebagai bahan emulsif atau bahan kelembab. Salep serap yang kedua. Jadi, dasar salep serap dibagi dalam dua tipe, yaitu bentuk anhidrat dan bentuk emulsi. Salep ini dapat dicuci, namun kemungkinan bahan sediaan yang tersisa masih ada, walaupun telah dicuci dengan air. Jadi, ada sisa ya salep itu. Sehingga tidak cocok untuk sediaan kosmetik. Jadi, salep ini kandungannya bahan dasarnya lemak, jadi dia akan grisi, makanya dulu dia gris. Jadi, kalau dia sulit hilang dengan air, sehingga tidak cocok jadi kosmetik. Jadi, habis pakai, ada bentuk berminyak. Jadi, kalau untuk kosmetik tidak cocok. Dasar salep serap juga bermanfaat sebagai emuliannya. Yang ketiga adalah salep yang dapat dicuci dengan air. Dasar salep ini adalah emulsi minyak dalam air. Misalnya, salep hidrofilik. Dasar minyak takkan dapat dicuci dengan air. Beda dengan salep serap yang tadi, yang sulit dicuci dengan air. Salep yang dapat dicuci dengan air, ini bisa dicuci dengan air. Karena mudah dicuci dari kulit, sinyal lebih dapat diterima untuk dasar kosmetik. Dasar salep ini tampilannya menyerupai krim. Karena fase terluarnya adalah air. Keuntungan lain dari dasar salep ini adalah dapat diacarkan dengan air. Dan mudah menyerup cairan yang terjadi pada kelainan dermakologi. Yang keempat adalah salep yang larut dengan air. Kelompok ini sebut juga dengan dasar salep tidak berlemah. Karena terdiri dari komponen cair. Dasar salep jenis ini memberikan banyak keuntungan. Seperti halnya, dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Karena tidak mengandung bahan tak larut dalam air. Seperti parafin, lanolin anhydrat. Contoh dasar salep ini adalah polyethylene glicol. Indikasi salep. Jadi salep dipakai untuk dermatosis yang kering dan tebal. Proses kronik. Berarti termasuk lichenifikasi, hiperkeratosis, dermatosis dengan skuama berlapis, dan pada ulkus yang telah bersih. Jadi dia indikasi salep ini sejujurnya hanya untuk yang penyakit-penyakit kulit atau lesi-lesi kulit yang sifatnya kronis. Kontra indikasi salep. Jadi salep tidak dipakai pada randang akut. Terutama dermatosis eksudatif karena tidak dapat melekat. Juga pada daerah berambut dan lipatan karena menyebabkan perlekatan. Krim ini sudah komponen yang bifasik. Jadi krim merupakan sediaan semi-solid yang mengandung satu atau lebih sat aktif yang terdispersi dalam suatu medium pendispersi dan membentuk emulsi. Jadi ada dua jenis. Ada krim yang WO dan krim OW. Krim WO, water in oil, berarti water-nya di dalam, oil-nya di luar. Krim OW, O-nya, oil-nya di dalam, water-nya di luar. Jadi krim WO, dia mengandung air kurang dari 25%. Sediaan ini kurang lengket dibanding dua sediaan yang disebutkan sebelumnya, sehingga relatif lebih mudah diaplikasikan. Sediaan ini juga memiliki efek sebagai emulian karena kandungan minyaknya. Sedangkan kandungan air di dalamnya memberikan aset menginginkan saat diaplikasikan. Krim OW, dia kandungan airnya lebih banyak daripada krim WO, karena kan water-nya di luar. Formulasi ini bukan bentuk yang paling sering dipilih dalam dermatoterapi. Karena dapat dengan mudah diaplikasikan pada kulit, mudah dicuci, kurang berminyak ya, karena lapisan water-nya lebih banyak dan itu di luar. Dan relatif lebih mudah dibersihkan bila kemengenai pakaian, karena dia banyak kandungan airnya. Sediaan krim dengan kandungan lemak yang rendah memiliki penetrasi yang lebih baik dibandingkan sediaan dengan konsentrasi lemak yang kodifikasi. Indikasi krim adalah krim dipakai pada lesi kering dan superficial, lesi pada rambut dan daerah interregionosa. Itu daerah dipakai ya, gunakanlah krim. Oke, contoh ya emulsi oil in water sama contoh emulsi water in oil. Jadi kalau emulsi oil in water, jadi water-nya lebih banyak ya. Jadi ini aset salisil 5%. Aset salisil itu adalah sat aktif. Jadi dia yang sebenarnya punya mekanisme kerja. Sedangkan sisanya ini, ini adalah vehikulum, bahan-bahan pembawa. Yang fungsinya nanti adalah mempermudah penetrasi aset salisil ke kulit itu ya. Ini kalian buat leak carbon detergen ya, 5%. Biokrim 20, ya krim. Kenapa kan buat krim? Jadi buatnya biokrim. 20, aqua 40. Aqua ini airnya, hanya 40. Dia banyak. Kemudian kalau yang emulsi WO, berarti oilnya lebih banyak ya. Aset salisil 5%, liquid carbon detergen 5%. Biokrim 20, olive oil ini ya, olive oil 20. Jadi dia beda. Kalau yang OW, dia aqua. Kalau yang WO, dia olive oil. Atau kalian mau pakai oil-oil yang lain, boleh ya. Ini contoh resepnya, penulisan resepnya. Ini ya contohnya ya. Jadi kalau misalnya tadi itu misalnya kalian sedang ada di suatu klinik, atau di suatu rumah sakit yang mungkin kan kalian membuat resep racikan dan ketika memang resep racikan, kalian bisa membuat resep seperti yang tadi. Tapi kalau kalian sudah tahu misalnya sediaan yang memang ada kandungan krim yang langsung ya, obat-obat sediaan krim langsung. Jadi kalian tidak perlu buat yang ribet kayak aset salisil. Misalnya kalian membuat aset salisil krim. Yang kita tahu kan aset salisil banyak-banyak dalam bentuk bedak ya. Jadi kalian misalnya kalau membuat dia dalam bentuk krim, misalnya kalian buat seperti tadi resepnya. Sedangkan kalau misalnya ini, kalian mau kasih sapat, kayak genta mesin, kalian tahu dia sudah ada. Yang krim ada, yang salep ada. Jadi kalian tidak perlu repot-repot buat kayak resep tadi. Jadi kalian bisa langsung saja buatnya dengan genta mesin krim, atau genta mesin salep, gitu. Nombor 1, gitu. S&E. Ini contohnya ada genta mesin salep, ada genta mesin krim. Kapan kalian memberikan genta mesin salep? Kapan kalian menggunakan genta mesin krim? Ini biar juga sering sekali dokter itu lupa ya, gitu. Mungkin ingatnya cuma waktu pas kalian UKDI aja. Karena memang di UKDI sering sekali ya, gitu. Nama obatnya sama dibuat, tapi nanti bentuk sediaannya berbeda. Jadi kalian harus benar-benar bisa memilih. Kalau genta mesin salep, ini tadi kan untuk yang lesi, yang kronis, ya. Tidak untuk di daerah lipatan, tidak untuk di daerah berambut. Tapi kalau untuk di daerah berambut, yang akut, gitu misalnya, kalian bisa pakai yang krim. Ya, untuk di rambut juga cocok pakai yang krim. Oke. Ya, kemudian pasta ya. Ini campuran salep dan bedak. Ini juga komponen bifasik. Sehingga komponen pasta terdiri bahan untuk salep. Bahan untuk salep apa itu, ya? Faslin, ya. Faslin. Dan bahan bedak seperti talkum dan oksidum sinfisu. Pasta merupakan salep padat. Jadi dia salep yang padat. Kaku yang tidak meleleh pada suhu tubuh dan berfungsi sebagai lapisan pelindung pada bagian yang diolesi. Efek pasta lebih melekat dibandingkan salep. Mempunyai daya penetrasi dan daya masrasi lebih rendah dari salep. Ya, indikasi pasta digunakan untuk lesi akut dan superficial. Jadi kalau yang halep tadi itu untuk dermatosis yang kronis, kalau yang pasta ini bagus untuk digunakan untuk lesi akut atau superficial. Ini ya contohnya pasta ya. Ini obat untuk dia teras gitu. Untuk bayi-bayi yang pakai popok, buang popok, dia dipakai pasta ini. Oke, yang kemudian adalah bedak kocok. Ini adalah suatu campuran air yang didalami tambahkan komponen bedak. Jadi dia campuran dari liquid dan bedak kodder, jadi bedak kocok. Dengan bahan perkat seperti guiserin. Bedak kocok ini ditujukan agar sataktif dapat diaplikasikan secara luas di atas permukaan kulit, dan berkontak lebih lama daripada bentuk sediaan bedak, serta berpenetrasi ke lapisan kulit. Nah, tadi kan bedak kodder yang padat kok, dia sulit sekali untuk penetrasi ke dalam kulit. Jadi dia cuma fungsinya memang untuk misalnya pemberian bedak itu misalnya pada cacar gitu ya, secara-cara itu juga mencegah supaya gula atau vesikal sudah pecah. Jadi cuma begitu aja fungsinya. Kalau bedak, dia sulit untuk penetrasi. Sedangkan kalau ingin penetrasi, berikanlah dalam bentuk bedak kocok. Indikasi bedak kocok dipakai pada lesi yang kering, luas, dan superficial seperti miliaria, itu pakai bedak kocok. Ini contohnya bedak kocok ya. Ini kandungan aktifnya sulfuris precipitatin. Ini oksidisincitum talqui-AA10, ini kan bedak. Gliserin ini perkatnya ya. Piritus deal ya, ini tambahan, bahan-tambahan. Gimana kalau misalnya kalian tahu apotik kalian punya, misalnya molista bedak kocok. Kalian nggak perlu buat resep kayak ini. Kalian bisa buat langsung molista bedak kocok flash nomor 1. Langsung buat SUE. Sudah, nggak perlu buat seripet ini. Tapi kalau nanti kalian emang lebih mau dalam ke kulit atau kalian ingin menjadi dokter kosmetik gitu ya, dokter kecantikan, kalian akan akrab sekali dengan resep-resep seperti ini. Oke, ini pasta pendingin ya, satu-satunya komponen triphasik ya, karena campuran dari bedak salep cairan. Namun, sediaan ini telah jarang digunakan ya, karena efeknya ujungnya mirip seperti krim. Jadi, dikasihnya pasta pendingin atau liniment dipakai pada lesi kulit yang kering. Ya, salon pas, sediaan liniment. Jadi, dia kayak roll-on gitu sebenarnya. Oke, selain pehukulum yang tadi ya, yang utama tadi ada tujuh itu, ada lagi pehukulum yang bentuk pengembangan dari bentuk monofasor. Jadi, monofasor itu kita udah tau ya, bedak, salep, sarap cairan. Yang itu dikembangkan untuk membentuk pehukulum yang baru gitu. Saya ingin, ya, adalah gel, aerosol foam, cat, jelly, dan lotion. Oke, gel ya. Gel ini sediaan setengah padat ya, dan terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel organik dan anorganik. Gel segera mencair jika berkontak dengan kulit dan membentuk satu lapisan. Absorpsi pada kulit lebih baik daripada krim. Gel juga bisa dipakai pada lesi di kulit yang berambut. Jadi, pada kulit yang berambut, jangan pakai salep, tapi pakailah gel. Boleh, kalau mau pakai krim juga boleh. Tapi, ya, sebenarnya yang bagus untuk lesi di kulit yang berambut, pakailah gel. Berdasarkan sifat dan komposisinya, sediaan gel memiliki keistimewaan, mampu berpenetrasi lebih jauh dari krim. Makanya kenapa? Untuk daerah berambut, mendingan pakai gel, dibandingkan pakai krim. Akhirnya, kalian kalau misalnya yang mau pakai untuk dirambut, kan gel rambut ya. Kalian nggak, kalian dengar krim rambut. Sangat baik dipakai untuk area berambut dan disukai secara kognitif. Jelly. Jadi, jelly ini mirip gel sebenarnya. Cuman, dia ada tambahan terbu, gitu, apa namanya, untuk pembuat dia agarnya itu, gitu. Biar kayak jelly, kan ada agar-agarnya. Ini ada teragakan, pektin, alginat, burak. Nggak ada kandungan tambahan ini, dia menjadi jelly. Lotion. Ya, lotion. Ini kalian pasti tahu ya. Nggak mungkin ada yang nggak pakai lotion, yang belum pernah pakai lotion ya. Lotion-lotion di rumah, yang untuk kosmetik itu ya ini, bahannya. Tersediaan yang terdiri dari komponen obat tidak dapat lalu terdispersi dalam cairan dengan konsentrasi mencapai 20%. Komponen yang tidak tergabung ini menyebabkan dalam pemakaian lotion, dia harus dikocok lebih dahulu supaya dia larut. Pemakaian lotion meninggalkan rasa dingin oleh karena evaporasi komponen kair. Beberapa keistimewaan lotionnya itu mudah diaplikasikan, tersebarata, favorit pada anak. Contoh lotion yang tersedia adalah seperti lotion kalamin, lotion steroid, lotion fiber. Ya, banyaknya lotionnya. Foam aerosol. Ya, ini ya foam bentuknya ya. Jadi aerosol itu kalian tahu, jadi kalau bentuknya tabung spray ya. Ini kalimatnya adalah sediaan yang dikemas di bawah tekanan mengandung sat aktif yang dilepas pada saat sistem katup yang sudah ditekan. Spray ya. Sediaan ini digunakan untuk pemakaian lokal pada kulit, hidung, mulut, paru. Komponen dasar aerosol adalah wadah, propolen, konsentrasi sat aktif, katup, dan menyebab. Jadi foam aerosol, foam yang sabun, sebenarnya pusat sabun untuk foam. Aerosol merupakan emulsi yang mengandung satu atau lebih sat aktif menggunakan propolen untuk mengeluarkan sediaan obat dari wadah. Foam aerosol merupakan sediaan baru obat topikal yang dapat berisi sat aktif dalam formulasi emulsi dan sulfatan sebagai pelarut. Sediaan foam yang pernah dilaporkan adalah ketokonasol foam, ini adalah obat jamur, kemudian betametason foam, itu adalah corticosteroid. Keistimewaan foam adalah foam saat diaplikasikan cepat mengalami evaporasi, sehingga saat aktif tersisa cepat berpenetrasi. Sediaan foam memberikan efek invasional muka. Legwire. Ini juga legwire. Ini sediaan baru juga ya. Dia contohnya itu nail legwire untuk obat onyekosis ya, jamur buku. Jadi, dia aplikasinya diaplikasikan di atas lumpeng kuku, kayak cat kuku itu. Nanti akan membentuk lapisan film di atas tempat aplikasi. Jadi, penggabungan komponen alkohol dengan air menyediakan sediaan ini mampu bertahan. Oke, mekanisme kerja sediaan topikal ya. Karena cairan ya, pada saat diaplikasikan di permukaan kulit, efek dominan cairan akan berperan menurunakan. Bagian kecil kemudian akan mengalami evaporasi. Dibandingkan dengan solusio. Jadi, kalian kan bahagiannya solusio sama tingkura. Dibandingkan dengan solusio. Pada saat ini, tingkura jauh lebih kuat. Namun, sediaan tingkura telah jarang dipakai, karena efeknya mengiritasi kulit ya. Karena dia kan tadi, kandungannya itu alkohol gitu ya. Memakai efeknya mengiritasi kulit. Bentuk kesediaan yang pernah ada, terlalain tingkura iodi dan tingkura spiritosa. Kemudian yang kedua adalah bedak. Bedak oksidum sintisum dan talkum fenetum ya. Sebagai komponen bedak bekerja menyerap air. Dia adalah menyerap air sehingga memberi efek meningkat. Komponen talkum mempunyai daya lekat dan daya slip yang cukup besar. Bedak tidak dapat berpenetrasi ke lapisan kulit karena komposisian bedai partikel padat. Sehingga digunakan sebagai penutup permukaan kulit mencegah dan mengurangi pergeseran pada daerah intertribinosa. Jadi, kenapa kalian pakai bedak itu di ketek kalian? Ya, pokoknya di pelipatan-lipatan itu yang mencegah gesekan pakai bedak. Salep. Salep dengan bahan dasar hidrokarbon sebagai fasel yang berada lama di atas permukaan kulit dan kemudian berpenetrasi. Oleh karena itu, salep berbahan dasar hidrokarbon digunakan sebagai penutup. Ya, untuk salep yang berbahan dasar salep serap atau salep absorpsi, kerjanya terutama untuk merkepat penetrasi karena komponen airnya yang besar. Dasar salep yang dapat dicuci dengan air dan dasar salep larut dalam air mampu berpenetrasi jauh ke hipodermis. Sehingga banyak dipakai pada kondisi yang memerlukan penetrasi yang dalam. Krim. Penetrasi krim jenis WO. WO berarti waternya di dalam, O-nya di luar. Lebih kuat dibandingkan dengan OW. Yang O-nya di dalam, W-nya di luar. Karena komponen minyak menjadikan bentuk sediaan bertahan lama di atas permukaan kulit dan mampu menembus lapisan kulit lebih jauh. Kalau yang air, kadang-kadang dia cepat hilang, cepat evaporasi. Namun krim WO kurang disukai secara kosmetik karena komponen minyak yang lama tersinggal di atas permukaan kulit. Jadi WO, water in oil. Kalau O-nya, oil in water. Jadi kalau water in oil, WO, yang di luarnya itu, oil itu akan lebih banyak dibandingkan waternya. Sedangkan kalau yang O-nya, O-nya di dalam diikat sama water, waternya lebih banyak. Namun, krim OW memiliki daya pendingin yang lebih baik dari krim WO. Ya, karena airnya lebih banyak. Sementara daya emolian WO lebih besar daripada UW. Ya, kalau emolian pelembab, terlalu minyak lebih banyak. Pasta. Sediaan berbentuk pasta berpenetrasi ke lapisan kulit. Bentuk sediaan ini lebih dominan sebagai pelindung pada sifat yang tidak meleleh pada suhu tubuh. Pasta berlemak saat diaplikasikan di atas lesi, mampu menyerap lesi yang basah seperti serum cocok. Makanya untuk dermatosis yang sifatnya akil. Bedak kocok. Mekanisme kerja bedak kocok ini lebih utama pada permukaan kulit. Penambahan komponen keran dan gliserin bertujuan agar komponen bedak melekat lama di atas permukaan kulit dan efek satakit dapat maksimal. Ya, jadi kalau bedak sama sekali tidak bisa masuk, bedak kocok dia bisa. Nah, karena ditingkatkan ya penetrasinya dengan dia lebih lama ada di permukaan, penetrasinya ratanya juga akan lebih lama. Pasta peningin sedikit berbeda dengan pasta ya, penambahan komponen cairan. Jadi pasta peningin ini ada tiga komponen ya. Membuat sediaan ini lebih mudah berpenetrasi ke dalam lapisan kulit, namun bentuknya yang lengket. Ya, karena dia ada kandungan oil, bentuknya lengket, menyadikan sediaan yang tidak nyaman digunakan dan telah jarang dipakai. Gel. Penetrasi gel mampu menembus lapisan hipodermis, sehingga banyak digunakan pada kondisi yang memerlukan penetrasi, seperti sediaan gel analgetik. Ya, rute difusi jalur transpolikular, ya. Karena gel itu kan banyak dipakai di rambut, jadi dia menyerapnya lewat gitu, karaka rambut gitu. Itu juga baiknya, disebabkan kemampuan gel dapat membentuk lapisan absorpsi. Cara pakai. Ya, yang paling umum ya, cara pakai yang paling umum untuk obat-obatan kulit pasti oles, ya. Pengolesan pada lokasi lesi merupakan cara pakai sediaan topikal yang ingin dilakukan. Cara ini dilakukan untuk hampir semua bentuk sediaan. Penambahan cara oles sediaan dengan menggosok dan menekan juga dilakukan pada obat topikal dengan tujuan memperluas daerah aplikasi. Namun, juga untuk meningkatkan suplai darah pada area lokal, memperbesar absorpsi sistemik. Penggosokan ini namun dapat mengakibatkan efek eksfoliatif lokal yang meningkatkan penetrasi opat. Nah, kedua, selain oles, bisa dengan cara kompres, ya. Untuk cairan, untuk sediaan solusi. Komponen cairan yang dominan menjadikan kompres efektif untuk lesi basah dan lesi berkrusta. Jadi, nanti sering sekali, karena kita untuk menjaga hidrasi, gitu, nanti kalau kalian sudah koas di kulit keren, sering sekali akan mendapatkan segas untuk kompres. Ya, ada dua cara kompres, yaitu kompres terbuka dan tertutup. Kalau kompres terbuka, diharapkan ada proses evaporasi, ya, penguapan. Caranya, dengan menggunakan kain kasah, tidak lapis, ya, terus kemudian itu dicelupin ke cairan kompres, terus diperas, terus ditempel, ya, dibalutkan pada lesi kulit. Kurang lebih, berapa menit tergantung, ada yang mamis, kumis, yang sedang kumis. Ganti kompres lagi dengan kasah yang maru. Terus untuk kompres tertutup, tidak diharapkan terjadi penguapan, namun cara ini berang digunakan karena efeknya terbat nyeri pada lokasi kompres. Ya, penggunaan oklusif pada aplikasi. Jadi, penggunaan cara oklusif ini tujukan untuk meningkatkan penetrasi sediaan, ya, jadi untuk menjaga evaporasi itu kadang-kadang kan yang evaporasi itu nggak cuma yang saat pembawanya saja, tapi juga saat aktifnya bisa memuat, makanya akhirnya dia ditutup, gitu. Bisa ditutup dengan balutan hampa udara seperti penggunaan sarung tangan funil atau membungkus dengan plastik, ya. Katanya, si tanik okusi ini mampu meningkatkan hantaran obat 10-100 kali dibandingkan hampa okusi, namun lebih cepat menimbulkan efek samping obat. Seperti efek atropi kulit akibat korek kompteroid. Mandi. Mandi atau berendam dianggap lebih disukai daripada kompres. Ya, tapi ini hanya khusus untuk yang memiliki lesi kulit luas seperti penderita lesi vesikobulosa. Contoh, saat aktif yang pernah digunakan untuk mandi seperti potasium permanat. Namun, cara ini sudah tidak dilajurkan lagi mengingat efek maserasi yang ditimbulkan. Selain yang tadi, mandi, habis itu penggunaan opusif, kompres, oles. Ini ada lagi yang lain, misalnya kayak kramas. Untuk yang sampu, itu kayaknya cara penggunaannya kramas. Prinsip pemilihan sediaan, jadi prinsipnya ada lima. Pada kulit tidak merabut, secara umum dapat dipakai sediaan salep, krim, atau emulsi. Krim dipakai pada lesi kulit yang kering dan superficial, salep dipakai pada lesi yang tebal. Jadi, kalau dia sudah yang tebal, yang konis, dermatosis yang konis, pakelah dia salep. Kalau dia berambut, di daerah lipatan, kalian bisa pakai bedak. Kalau pada daerah yang lipatan, bisa pakai bedak. Kalau yang berambut, kalian bisa pakai krim, bisa pakai gel. Pada daerah berambut, lotion dan gel lupakan pilihan yang cocok. Jangan pakai salep di sini, tapi rambutnya jadi berminyak. Pada lipatan kulit, formulasi bersifat okusif seperti salep. Emulsi WO dapat menyebabkan masrasi. Jadi, pada lipatan kulit, salep. Terus, yang oil-oilnya banyak, itu harus dihindari, karena dapat menyebabkan masrasi. Pada daerah yang mengalami ekskoreasi, formulasi berisi alkohol dan asam salisilat sering mengiritasi, sehingga harus dihindari. Jadi, jangan pakai air krimkirah. Kalau mau kasih asam salisilat, mungkin kasih yang banyak airnya, supaya jangan sampai mengiritasi. Sediaan cairan dipakai untuk kompres pada lesi basah yang mengadu kus dan berkusta. Oke, sekian materi ini. Bisa kalian untuk pemahaman lebih lanjut, kalian bisa bisa lihat pada video-video yang akan saya tambahkan. Kemudian diakhirkan, misalnya ikuti post-test. Untuk subaktif persepan, dan persepannya kalian akan belajar di praktikum dengan dokter, spesialis kurit. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih.